Pemerintah, setelah video penolakan bantuan sosialnya viral, Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Indra Zainal, meminta maaf. Menurut Kepala Desa, dirinya hanya menyampaikan keluh kesah terhadap data penerima bansos yang dinilai bermasalah. Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Indra Zainal Alim, meminta maaf atas pernyataannya yang menolak bantuan sosial. Menurutnya, ia hanya menyampaikan keluh kesah para Kepala Desa terhadap data penerima bansos yang dinilai bermasalah, sehingga menimbulkan kisruh di tengah masyarakat. Sebelumnya, video penolakan bantuan sosial oleh Kepala Desa Jalan Cagak viral di media sosial. Kepala Desa ini kesal akibat kebijakan distribusi bantuan sosial yang dianggap tumpang tindih. Dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricoh. Dan yang paling ganda terdepan adalah kami sebagai Kepala Desa. Bukan saya saja sebagai Kepala Desa Jalan Cagak, tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun, kebingungan dalam hal kebijakan. Kepala Desa Jalan Cagak kemudian meminta pemerintah daerah serta pusat mengkaji ulang data penerima bansos agar tepat sasaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, AINews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Bapak Indra Zainal Alim. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, ya. Pak Indra, apa alasan yang membuat Bapak memutuskan untuk meminta maaf? Jadi intinya, perminta maaf tersebut adalah pertama saya klarifikasi dulu itu bukan penelakan dari kami untuk mendapat bantuan. Tapi, proses tersebut adalah harut-harutnya pendataan siapa yang akan mendapat bantuan tersebut. Kemudian, kami memutuskan minta maaf karena mungkin ini adalah salah satu kurang sadarnya saya pribadi, kurang etik untuk mengukapkan protes tersebut di media sosial. Baik. Pak Indra, sebenarnya apa sih Pak tolak ukur yang Bapak katakan di video yang viral bahwa terjadi kericuhan atau kegaduhan. apa sih Pak yang membuat Bapak berbicara seperti itu? Tolak ukurnya apa Pak? Karena awalnya ada surat edaran dari Dinas Sosial Kabupaten selesai video dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang memerintahkan RT dan RW untuk mendata bahwa siapa saja orang yang akan mendapat bantuan yang terdampak COVID-19 ini. Nah, setelah dapat surat edaran tersebut, kami mendata dan menugaskan RT dan RW untuk semua terdata yang memang terdampak COVID-19 ini. Nah, setelah itu terjadi ada statement bahwa bantuan provinsi hanya akan diambil dari DPKS yang melemahkan bahwa yang data dari RTRW itu seolah-olah tidak berguna. Begitu Pak. Baik, jadi ini sebenarnya permasalahannya mengenai data ya Pak. Kalau warganya sendiri sudah ada yang protes atau mungkin marah ke kepala desa Pak? Kalau warga marah ke kepala desa langsung hanya satu sering marah warga itu adalah RTRW yang menggunakan data. Nah, di kami ini sebenarnya tidak ada permasalahan masalah bantuan sudah turun atau belum. Di kami ini yang menjadi masalah itu keluh ke RTRW ini adalah mereka sering mendapat saksi, mati, kemudian sering dapat sorotan dari para warga, kemudian yang dikumpulkan data tersebut akhirnya datang tumpang tinggi keterangan dari pihak terkait masalah pendataan ini. Itu yang menjadi kegaduhan dan bukan berarti kegaduhan dalam hal bantuan belum turut, tapi kegaduhan dalam pendataan yang carut-marut seperti ini. Baik, di media sosialnya Bapak Gubernur Jawa Barat mengatakan ada 1,7 juta data kakak yang di input ini ternyata invalid. Jadi ada beberapa yang hanya nama dan mungkin hanya nama dan alamat tanpa ada NIK, Pak. Kalau di Desa Jalan Cagak sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau di Desa Jalan Cagak, semua kami data dengan berdasarkan dari kakak masing-masing penduduk. Jadi semua NIK kita data dan masukkan. Terakhir, kami mendapat simbawan bahwa pendataan untuk masuk sebagai yang menerima bantuan itu harap dicantumkan nomor telepon. Kami berlembur sampai jam 2 malam untuk mendata warga-warga yang diajukan mendapatkan bantuan dengan mencantumkan nomor telepon masing-masing kakak. Nah, ini yang menjadi para RT dan RW datang ke desa dengan kelupet kita akan mendapat bantuan bantuan dari kepala desa karena RT RW ini akan menjadi sasaran pertama dari warga kami. Begitu, Mbak. Baik, baik. Apakah ada langkah ke depan, Pak, agar carut-carut tidak terjadi lagi di daerah Anda? Kami dari bawah ini sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pemerintahan pelisar apalagi desa ini akan selalu mengikuti arahan dari atas. Akan tetapi saya sebagai kepala desa mewakili kepala desa yang lainnya mohon kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan sebelum kebijakan itu diturunkan artinya dikaji lebih baik dan lebih matang agar terstruktur dan sistematis baik. Baik, terima kasih Pak Indra Zainal Alim Kepala Desa Jalan Cagak telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.